Halo sahabat pecinta anggrek dimanapun berada bertemu lagi dengan saya di channel AA Orchid di kesempatan video kali ini saya akan dokumentasikan kegiatan saya hari ini yaitu melakukan repotting anggrek dendrobium keriting yang ini tingginya sudah sekitar 1 meter lebih seperti ini ya dan ini sudah beberapa kali berbunga namun ini sudah perlu dilakukan repotting karena bul baru atau batang barunya sudah overpot sehingga di dalam potnya sendiri sebenarnya tinggal bul-bul baru praktis semua bagian yang masih aktif ini sudah keluar dari pot dan ini akan coba saya pisahkan beberapa batang yang masih aktif dan batang yang kira-kira tidak aktif nah ini batang yang masih aktif dengan akar-akar yang masih kelihatan segerinya ada di luar pot seperti ini nah ini sebaiknya perlu kita pisahkan nah ini cukup gampang ya untuk melepaskannya ini kita potong saja kita kita pisahkan menjadi dua bagian nah ini adalah anggrek dendrobium silangan black spider dan kimbora nah ini akarnya seperti ini kita bersihkan setelah kita pisahkan dari batang utamanya nah ini perlu karena ini banyak lumut juga perlu kita bersihkan kemudian akar-akar yang sudah kelihatan mati perlu kita bersihkan juga untuk akar-akar yang masih aktif atau masih sehat kita biarkan saja selamat menikmati ini yang satu bagian yang masih ada di dalam pot mau kita keluarkan juga dari potnya nah ini agak susah ya untuk melepasnya melepasnya jadi kalau di pot seperti ini agak susah dilepas kita bisa merendam di air dulu biar agak gampang melepasnya kebetulan ini tadi belum saya rendam nanti kalau ini susah mau saya rendam dulu dan ini mungkin kalau mau cepat sih sebenarnya potnya ini bisa kita pecah ya bisa kita pecah dan kemudian kita ganti dengan pot yang baru tapi kalau kita mau memanfaatkan pot ini nanti ini tidak perlu kita pecah nah kebetulan ini masih bisa dipakai ya potnya cuma pecah sedikit tapi kelihatannya untuk bagian yang ini ini batang-batangnya sudah saya agak pesimis ya Apakah ini bisa hidup apa enggak tapi ini tetap mau kita kita coba untuk kita bersihkan dan nanti mau digantung saja ini nanti jadi ini mau kita gantung saja enggak usah kita masukkan pot karena ini memang ya yang tadi saya bilang ini sudah kayaknya sudah cukup kering dan agak susah ya kemungkinan untuk hidupnya tapi ya enggak papa kita coba aja nah ini karakter dari beberapa dendrobium ini ada yang kalau saya amati ada yang bisa pulpenya itu tumbuh keki baru dan ada beberapa yang yang memang agak susah untuk tumbuh atau keki baru atau tunas baru ya dari ruas-ruasnya itu kalau dendrobium hybrid yang bulat itu memang kebanyakan gampang untuk tumbuh tunas-tunas baru dari bulbul yang sudah mati seperti ini tapi kalau saya amati untuk beberapa anggrek keriting atau anggrek spatulata hybrid ini agak susah ya untuk tumbuhnya mungkin teman-teman punya pengalaman dengan anggrek seperti ini bulbul ini bisa kita tumbuhkan nanti bisa di-share ya di kolom komentar untuk saya ini selama ini kok agak susah nah ini beberapa akar yang sudah mati coba kita potong saja dan ini dulu ada pot keranjang seperti ini tidak kita lepas dari potnya tinggal kita masukkan ke pot besar saja nah ini sekarang kita lepas nah ini sudah berhasil kita lepaskan dan akar-akar ini akan saya bersihkan untuk bagian yang tadi ada di dalam pot sedang saya rendam untuk nanti kita bersihkan nah ini yang bagian tadi keluar dari pot yang tadi kita langsung potong ini mau saya tanam di pot dengan media tanam arang kayu nah ini tinggal kita caranya tinggal kita masukkan kita masukkan saja ke pot kemudian nanti kita taruh arang ini di pinggir-pinggirnya kebetulan ini untuk tinggi akar dan batang sama potnya ini sudah pas jadi kita tidak perlu naruh apa arangnya di bagian bawah tinggal kita taruh tinggal kita taruh anggreknya kemudian pinggir-pinggir akar ini kita kasih arang kayu nah yang jadi caratan atau selalu kita tekankan ya untuk menanam anggrek atau repoting ini yang penting jangan tertimbun batangnya jangan sampai tertimbun oleh media tanam karena kalau media tanamnya nanti basah atau lembab resikonya nanti batangnya jadi gampang terkena jamur dan gampang mengalami kebusukan setelah kita ganti media tanam tinggal nanti kita taruh di tempat yang sesuai dan kalau saya lihat biasanya yang banyak sinar dan sirkulasi bagus nanti tinggal kita siram saja nah selanjutnya ini saya mau lepas lagi anggrek dendrobium yang sudah overpot lagi ini nah ini seperti ini kondisinya pot lama sudah penuh dengan lumut dan juga rumput-rumput yang liar nah ini beberapa bulupnya yang sudah mati kita bersihkan nah ini sudah kalau ini sudah parah banget ya lumutnya karena ini sudah terlambat sebenarnya jadi buat teman-teman ya sebenarnya jangan sampai kondisi anggrek itu seperti ini diusahakan kondisinya selalu bersih dari lumut-rumut dan juga rumput-rumput seperti ini ini seperti ini jangan dicontoh ini karena sudah terlambat untuk membersihkannya nah kalau sebenarnya kalau kita rajin membersihkannya ini tidak akan sampai seperti ini dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman nah ini sebenarnya kalau di tempat saya ini sebenarnya sudah ada beberapa tanaman yang cukup terganggu dengan kondisi yang seperti ini ini sudah agak susah ini coba kita rendam dulu di air ini teman-teman kalau di rumah nggak ada kolam seperti ini bisa di ember ya atau ya tong mungkin ya yang gede bisa direndam dulu biar nanti ngelepasnya gampang kita bersihkan juga untuk bagian batangnya karena ini sudah berlumut kita bersihkan sampai bersih kebetulan juga ini masih banyak akar-akar yang aktif yang mencengkeram di media dan juga pot sehingga agak susah untuk menghilangkannya nanti kalau memang ini susah mungkin potnya akan kita pecah saja biar tidak banyak bagian akar yang putus atau rusak diusahakan kalau memang bisa akar-akar ini nggak rusak ya terutama akar-akar yang masih aktif tidak rusak ini kita pertahankan agar tidak terlalu stress ya biasanya kalau akarnya putus memang nanti bisa tubuh sih tetapi kalau akar bisa dipertahankan meminimalkan stressnya sehingga nanti recovery-nya atau tumbuhnya lagi lebih cepat selamat menikmati selamat menikmati jadi potnya saya pecah dan ini nanti saya mau cari pot dulu untuk nanam anggrek ini terima kasih sudah mengikuti video ini selamat bertemu lagi di video-video selanjutnya